Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, teman-teman, pengguna Vivo, saya akan memberikan kepada teman-teman untuk mendapatkan tema iPhone untuk Vivo secara permanen. Jadi, ini adalah salah satu tema Vivo saya yang mirip iPhone, seperti ini. Teman-teman lihat, walaupun iPhone-nya klasik ya, dari tampilannya. Ini App Store, dan keren-keren lah. Dan ini sudah saya pakai 2 minggu, jadi keren, teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan wall cover-nya, di sini kalian juga bisa masuk ke Google Chrome, atau nanti kalian juga bisa masuk ke aplikasi Play Store tentang cara men-download gambar dulu. Oke, ini banyak teman-teman gambar yang bisa teman-teman install. Dan ada Vicle, Pinterest, dan juga lain sebagainya. Dan menurut saya ini adalah gambar-gambar yang bisa dibayar atau gratis. Yang gratis itu adalah PKB, lalu ada P-Cell. Ini gratis. Dan masih banyak untuk gambar iPhone. Nah, seperti ini. Tinggal kalian klik seperti ini nanti. Oke, kalau sudah begini gambarnya, tinggal kalian klik lama seperti ini, baru klik di bagian buka tab gambar. Lalu masuk ke tab barunya, ini. Dan di sini tinggal tahan seperti ini. Atau klik di sini download gambar. Ini sudah bersih HD, teman-teman. Jadi, di sini kalian juga bisa menginstallnya. Kalau sudah, tinggal kalian ambil gambarnya. Kita masuk ke tema, ya. Lalu di sini untuk... Nah, karena di sini sudah saya izinkan. Lalu di sini kita masuk ke tema lokal. Lalu ke bagian tema lokal. Di sini untuk iPhone-nya ini saya ambil yang di bagian ini, teman-teman. Jadi, kalian bisa lihat ini, ya. Lost Garden. Lost Garden ini adalah salah satu tema gratis berbasis Vivo, ya, teman-teman. Jadi, nanti bisa kalian install nanti. Dan sebenarnya masih banyak tema-tema iPhone. Ya, bisa kalian lihat ini. Nah, ini Dynamic Island. Masih banyak, teman-teman, yang bisa teman-teman lihat, ya. Jadi, keren-keren banget lah pokoknya tentang tampilan Vivo dan bagaimana cara mendapatkan secara gratis. Oke, saya contohkan dulu untuk masuk ke pengaturan. Lalu di sini Anda semua lakukan di bagian pengaturan lainnya dan bagian pengolah aplikasi. Setelah itu, di sini teman-teman masuk saja ke bagian aplikasi tema, ya. Aplikasi tema, klik bagian penyimpanan. Lalu bersihkan ceks. Lalu masuk ke notifikasinya, non-aktifkan. Ijinnya juga di non-aktifkan seperti ini. Oke, semuanya siap. Lalu masuk ke bagian notifikasi, matikan. Maka, kalian akan mendapatkan tema permanen. Kalau ingin menggantinya kembali, kalian nanti akan mendapatkan nanti tema-tema yang akan baru lagi, gitu, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk cara mendapatkan tema gratis. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.